Intro Oke guys, karena ini makannya itu gak kenangan Perlahan beli, kita lihat Makannya itu seperti apa Terima kasih Red Deville, mendengar namanya mungkin kita akan teringat pada salah satu klub bola di Inggris ya Eits, jangan salah, Red Deville yang dimaksud di sini adalah ikan Red Deville, Amphilophus labiatus Ikan ini merupakan salah satu ikan favorit penghobi karena memiliki warna yang indah, dari warna keperakan hingga warna kemerahan Ikan yang berasal dari wilayah Amerika Tengah ini telah berhasil dikembang biakan di akwarium lokal, selain karena mudah berkembang biak Red Deville juga jenis ikan yang gampang beradaptasi dengan lingkungan sekitar Ikan ini berasal dari Nicaragua dan Costa Rica Wilayah rumah ikan ini termasuk drainase sungai San Juan dan Danau Masaya, Danau Apoyo, Danau Managua dan Danau Nicaragua Deville termasuk ikan yang agresif dan terkadang bersifat ganas, terutama pada sesama jenis yang berukuran lebih kecil Meskipun demikian, ikan ini termasuk ikan yang merawat anaknya dengan baik, di mana jantan dan betina akan bergantian menjaga dan merawat anak-anaknya hingga dirasa cukup dewasa untuk hidup mandiri Di habitat aslinya, ikan ini memakan serangga-serangga kecil, larva dan cacing Tubuh ikan Red Deville memanjang dan lateral terkompresi ciclit setan merah bisa tumbuh sampai 30 cm, 12 inci, panjangnya dan berakhir di sirip ekor berbentuk kipas Sirip bunggung yang runcing Sama seperti banyak jenis ciclit lain, iblis merah ciclit memiliki dahi cekung dan laki-laki mengembangkan benjolan kranial yang berbeda Mulut sedikit melemahkan dan bibir yang besar Metu yang relatif kecil Ayo dukung channel Link San Mania dengan care like, komen, share dan subscribe, agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten baru yang lebih bagus dan bermanfaat Salam satu hobi, dengan joran kita jalin persaudaraan Red Deville merupakan salah satu jenis ikan hias air tawar yang saat ini telah banyak menjajah perairan Indonesia mulai dari danau, setu, hingga waduk-waduk, buatan Ikan Red Deville yang berasal dari dua danau terbesar di Nicaragua yaitu Danau Managua dan Danau Nicaragua masuk ke Indonesia sebagai ikan hias bersamaan dengan masuknya ikan lohan melalui Malaysia di awal tahun 1990-an Ikan lohan yang merupakan ikan hibrida merupakan ikan hasil persilangan dari beberapa jenis ikan yang berasal dari keluarga Ciklidae dan salah satunya adalah ikan Red Deville Gambar ikan Red Deville berwarna merah Ikan Red Deville yang mempunyai nama Latinum philophus labiatus merupakan salah satu nenek moyang dari ikan lohan Ikan ini dinamakan Red Deville karena selain sebagian dari mereka berwarna merah juga karena sifat mereka yang sangat agresif dan ganas dengan gigi mereka yang besar dan kuat Red Deville merupakan ikan paling agresif dan ganas dari keluarga Ciklidae Ciri-ciri umum ikan Red Deville Red Deville merupakan jenis ikan berukuran sedang yang saat tumbuh dewasa bisa mencapai ukuran terbesar antara 25-35 cm dan bisa mencapai umur 10-15 tahun Ciri khas Red Deville adalah bentuknya yang pipih dengan mulut berbentuk runcing dan memiliki gigi yang kuat dan tajam Saat dewasa, kepala Red Deville jantan akan berbentuk menonjol seperti ikan lohan namun dengan ukuran benjolan yang lebih kecil daripada ikan lohan pada umumnya Warna ikan Red Deville pada awalnya hanya terdapat ikan Red Deville yang berwarna merah oranye Namun setelah ikan tersebut tersebar di berbagai tempat terjadi beberapa variasi warna seperti hijau abu-abu, merah, merah muda, bahkan putih Dan juga bisa ditemui Red Deville yang memiliki corak berbentuk garis dan bintik berwarna hitam dan abu-abu Variasi warna ini diduga terjadi karena terdapat perkawinan silang antara Red Deville dengan ikan lain dari keluarga yang sama seperti ikan mujair dan ikan nila Variasi warna ini juga kemungkinan karena adaptasi mereka terhadap lingkungan Karena Red Deville adalah ikan yang mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru Cara memberdakan Red Deville jantan dan betina Untuk memberdakan antara Red Deville jantan dan betina, kita bisa mengetahuinya dengan cara memperhatikan bagian bawah tubuh mereka di mana terdapat organ seksual dan sekresi Red Deville jantan mempunyai organ seksual dengan bentuk meruncing, sedangkan Red Deville betina mempunyai organ seksual yang berbentuk bulat tumpul Selain itu, Red Deville jantan yang telah dewasa juga mempunyai benjolan yang cukup besar di bagian kepalanya Sedangkan Red Deville betina mempunyai benjolan yang sangat kecil bahkan kadang tidak terdapat benjolan sama sekali Red Deville merupakan ikan monogami yang setia terhadap satu pasangan Saat mereka telah memilih pasangan, mereka tidak akan mencari ikan lain sebagai pasangan sampai salah satu dari mereka mati Red Deville menjajah perayaran air tawar Indonesia Red Deville adalah ikan karnifora yang gemar menyantap udang, cacing, serangga kecil, ikan berukuran kecil dan juga telur ikan Namun Red Deville yang dibudidayakan biasanya juga diberi pakan pelet Ikan Red Deville juga merupakan ikan teritorial yang sangat gesit dan agresif Mereka tidak takut terhadap ikan lain, bahkan dengan ikan yang berukuran lebih besar sekalipun Bila ada ikan lain yang masuk ke dalam wilayahnya, maka ia akan segera menyerang ikan tersebut Ia tidak akan berhenti menyerang hingga ikan tersebut pergi, bahkan meskipun harus mengorbankan dirinya Karena sifatnya itulah, ikan Red Deville yang juga merupakan ikan kawanan Ikan akhirnya berhasil menguasai beberapa danau dan waduk di Indonesia dan juga di beberapa negara lain Saat ini di beberapa danau dan waduk di mana banyak terdapat ikan Red Deville akan sulit ditemui ikan jenis lain Beberapa jenis ikan lokal seperti lele, wader, tawes dan belanak bahkan sudah hampir punah di tempat di mana banyak ditemui ikan Red Deville Beberapa danau dan waduk yang banyak dijumpai ikan Red Deville di antaranya adalah waduk jatiluhur, waduk cirata, waduk sermo, setu pulau dan setu babakan Ikan Red Deville kurang disukai sebagai ikan konsumsi karena dagingnya yang tipis, tidak tebal seperti ikan mas, mujair atau ikan nila Karena itu kebanyakan orang yang memancing Red Deville di danau atau waduk hanya untuk dijadikan sebagai ikan hias di kolam atau akwarium sendiri Karena walaupun dibawa ke pengecer ikan hias, mereka tidak mau membelinya ikan Red Deville yang berhasil dipancing Gambar ikan Red Deville yang berhasil ditangkap dengan kera memancing kalau dulu di pinggir-pinggir danau sangat mudah ditemui ikan mujair dan nila Saat invasi telah terjadi kita tak akan lagi mudah menemui ikan mujair dan nila di pinggir danau karena gerombolan ikan Red Deville sangat senang berada di pinggir danau atau waduk dan akan mengusir ikan lainnya Penyebaran ikan Red Deville yang sangat masif karena mereka mampu menghasilkan 500-700 telur dalam setiap pemijahan telah menyebabkan perubahan ekosistem secara nyata di waduk dan danau-danau di Indonesia Penurunan keanekaragaman hayati dan sumber daya ikan lokal asli Indonesia terus terjadi, tapi sangat disayangkan, hal ini belum menjadi perhatian serius pemerintah khususnya dinas perikanan Kalau ini terus dibiarkan, kita hanya menunggu waktu hingga ikan-ikan lokal akhirnya punah terjajah ikan Red Deville yang terus menyebar Ayo dukung channel Link Sank Mania dengan care like, komen, share dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten baru yang lebih bagus dan bermanfaat Salam satu hobi, dengan joran kita jalin persaudaraan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!